Sementara itu, Saudara TPS III di Gampung Keramat, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, melaksanakan pemungutan suara ulang untuk satu surat suara, yaitu DPR RI pada Kamis pagi. Sebanyak 263 warga Gampung Keramat yang masuk dalam daftar pemilih tetap di TPS III harus melaksanakan pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh KPPS di desa setempat. Ada pun surat suara yang dilakukan pemilihan ulang hanya untuk DPR RI. Proses pemungutan suara dilakukan di halaman Basjid Gampung Keramat yang dijaga lebih ketat dari polisi maupun Linmas yang bertugas. PSU ini dilakukan atas rekomendasi dari Pan Wascam, ada pelanggaran pemilu di mana Ketua KPPS atas persetujuan pengawas TPS dan saksi membuka kotak suara sesaat setelah salah seorang warga memasukkan surat suara dari luar TPS ke kotak suara itu pada saat hari pencoblosan 14 Februari lalu. Sebelum melaksanakan PSU, tim KPPS sudah memberitahukan kepada warga yang masuk dalam DPT TPS III untuk memilih ulang lewat surat undangan yang dibagikan. Ya hari ini yang masuk yang resmi ya rekomendasi dari Pan Wascam ya ada dua ini satu di TPS III Kampung Keramat ini TPS III Kampung Keramat ini sudah sesuai aturan pelaksanaannya karena berdasarkan surat dari PPK Kota Alam sendiri untuk dimintai dukungan pelaksanaan PSU di TPS III Kampung Keramat. Untuk di kampung lain, di TPS III juga di Kampung Surin itu kita masih menunggu surat dari PPK untuk atas permintaan PPK untuk dukungan pelaksanaan PSU di kampung tersebut. Namun sampai saat ini kita belum menerima ya surat dari PPK kita di Kecamatan Meraksa untuk dukungan pelaksanaan PSU di Kecamatan tersebut, di kampung tersebut karena masih dalam proses kajian. Selain TPS III Kampung Keramat, ada juga TPS III Kampung Surin, Kecamatan Meraksa yang direkomendasikan oleh Pan Wascam untuk melaksanakan PSU. Namun hingga saat ini KIP Kota Bandar Aceh masih menunggu pemberitahuan dari PPK karena masih proses kajian. Jika lebih dari 10 hari tidak dilaksanakan PSU di TPS itu maka akan diproses sesuai ketentuan hukum seperti menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi.